Papua menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Tidak hanya eksotis, namun otentik Papua adalah khas tentang cara menyatu dengan alam. Salah satu kekayaan bumi cendrawasi adalah garam hitam. Garam hitam adalah inovasi unik yang legendaris. Dihasilkan dari proses pengolahan batang nipah, proses ini melibatkan beberapa tahap yang hati-hati dan memakan waktu. Peracik terkemuka garam hitam adalah Chef Charles Toto atau akrab disapa Chef Chateau yang memiliki keunikan pengolah makanan Jungle Chef. Mari kita lihat bagaimana garam hitam menjadi mutiara hitam di antara bumbu masakan legendaris. Garam hitam ini sebenarnya sudah lama dan itu berabad-abad di sama masyarakat daerah Lembabalien, khusus suku Dhani, suku Yali, Lani. Mereka di atas itu punya kebiasaan-kebiasaan membuat garam sebenarnya dari air asin. Air asin, jadi cara proses membuat garam hitam dari air asin itu, mereka mengeluarkan, memakai gedebong pisang. Oke. Mengeluarkan airnya, lalu direndam di air asin, kemudian dijemur. Setelah dijemur kering, itu yang dibakar. Bakar abunya itu yang dibungkus di dalam gedebong pisang atau pelepah pisang, lalu diikat, dijemur di matahari atau di dalam honai di asap. Selama tiga bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk kebutuhan makanan mereka. Tapi garamnya sudah dalam bentuk batu, kristal. Sehingga bisa dipakai pisau, pakai bambu untuk ngancurin. Saya ketika melakukan pendataan sampai di suku Kais di Sorong Selatan, menemukan mereka. Mereka ternyata memasak itu menggunakan pelepah nipah untuk memasak makanan mereka, mengambil dari hutan, itu pelepah nipah mereka masukkan dalam itu. Jadi memasak garamnya dari situ. Untuk mendapatkan rasa asinnya. Rasa asinnya. Saya mengambil itu sebagai satu inovasi dengan menciptakan bahwa pelepah nipah ini bisa dikeringkan. Saya mengambil ilmu pengetahuan mereka di atas, di gunung, dengan mereka yang di pantai, mengkolaborasi akhirnya menciptakan garam hitam. Oh, ternyata ini juga bisa dikeringkan. Dan daripada kita seperti gede pung pisang, kan direndam lagi baru dikeringkan. Jadi ini yang sudah jadi. Dia sudah menyerap antara air payau, air payau, air asin, dan air tawar. Itu menjadi sumber garam yang baik. Akhirnya kita menciptakan menjadi, dibakar, menciptakan menjadi garam hitam yang seperti teman-teman yang lain tahu sekarang ini. Garam pada dasarnya semua diambil dari laut. Jadi yang membuat totentik itu kan karena garam ini bersumber dari tanaman. Dan kualitas asinnya, dia asinnya lebih soft, lebih tidak seperti garam laut. Tapi kalau ketika kita ekstraday jadi kristal, dia lebih tinggi lagi asinnya. Produknya memang kami sudah jual pada saat event slow food di Turino tahun 2018 itu. Kami menjual dalam bentuk botol 10 mili, yaitu kami jual sekitar 8 euro. Terima kasih.